Halo, saya Reza dan kamu sedang menyaksikan sebuah video lanjutan dari serial Product Development Hot Tip Directory. Di video terakhir itu saya sudah menentukan beberapa objek gitu sudah menemukan dan di video ini saya akan membuat objek-objek tersebut menjadi sebuah database gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari to-do list, saya sudah sampai mendefinisikan objek. Nah, sekarang adalah saya membuat desain skema database-nya. Jadi akan seperti apa nanti kira-kira database-nya? Nah, itu ya. Oke, untuk melakukan skemanya saya akan menggunakan IRD, saya menggunakan StartUML, ini aplikasinya. Tujuannya sebetulnya untuk mengetahui secara umum sebetulnya kayak gimana sih. Oke, nah yang saya butuhkan di sini hanya sebuah IRD. Di sini ada Add Diagram, IR Diagram. Oke, oke. Nah, ini adalah IR-nya. Oke, saya akan coba buatkan dari beberapa entitas atau objek. Intinya, objek ini nantinya akan jadi entitas. Contoh, di sini ada DKM, JAMA, Hot Tip. Aktor yang terlibat ini dalam desainnya, semuanya bisa login. DKM bisa login ke dalam sistem untuk upload. JAMA juga bisa register atau login gitu ya. Dan Hot Tip pun ataupun ceramah bisa jadi login, bisa jadi enggak. Tapi ada kemungkinan, walaupun itu kecil, Hot Tip ini bisa login gitu ya. Jadi, sekecil apapun kemungkinan harus kita akomodir. Artinya, ketiga aktor ini dia bisa melakukan login. Nah, di Laravel sendiri, untuk out, ya. Kebetulan di sini nanti saya akan menggunakan otentikasi bawaan Laravel. Jadi, Laravel ini secara default dia sudah ngasih fungsi out. Yang dimana fungsi out itu dia menggunakan model atau tabel user. Jadi, artinya DKM, JAMA, Hot Tip secara umum atau secara objek akan saya beri nama user. Yang memiliki role atau yang memiliki peran. Perannya itu ada yang jadi DKM, ada yang jadi JAMA biasa, dan ada yang jadi Hot Tip. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi bagaimana cara menggambarkannya? Berarti, saya cukup menggambarkan adanya entitas user. Dimana entitas user ini ada ID, name, email, password, deleted ad. Jadi, kalau Laravel itu dia punya namanya timestamp. Secara default, setiap kita ngebangun Laravel, sangat disarankan. Dan defaultnya itu ada yang namanya created ad sama update ad. Intinya menandai bahwa record itu kapan di-create dan kapan di-update. Nah, untuk delete ad, itu fungsinya untuk soft delete. Soft delete itu artinya, saat kita menghapus sebuah record, sesungguhnya tidak kita hapus. Hanya dikasih tanda bahwa record itu sudah dihapus dan kapan. Karena, data yang bagus itu adalah data yang tumbuh. Walaupun ada yang dihapus gitu ya. Jadi, kalaupun ada yang dihapus, kita tahu apa yang dihapus. Dan, kita masih bisa mengambil manfaatnya, walaupun tidak kita gunakan. Seperti itu. Nah, tentu ini kembali lagi kepada kebijakan dari developer dan dari sebuah bisnis yang dijalankan. Apakah memang itu harus dihapus secara permanen atau tidak. Menurut saya pribadi, janganlah. Jangan permanen. Jadi, cukup dikasih delete ad aja. Oke, kita balik lagi. User sudah ada. Nah, yang belum disini adalah role. Jadi, role ini nanti isinya adalah dia sebagai apa. Di sini dia tuh ada sebagai DKM, Jamaah, atau Hotip. Oke, itu user ya. Nah, sekarang ada masjid. Masjid ini dia nggak bisa login. Dia ada objek juga. Tapi, masjid ini diurus. Atau dia punya hubungan. Hubungannya dengan DKM. Dimana DKM itu dia bisa ngurus satu masjid. Jadi, satu masjid, satu DKM. Berarti saya buat dulu nih, entitas masjid ya. Mosque. Yang paling umum itu pasti ada nama dan alamat ya. Segini dulu. Oh, ya. Jangan lupa ada. Deleted ad. Oke. Terus, tandai primary key-nya di sebelah sini. Sip. Betul. Nah, sekarang. User ini dia punya hubungan ke masjid. Oke. Kita coba ambil hubungannya apa. Ada user, tabel user, dan tabel masqueue atau masjid. Oke. Di user ini kan ada record-nya DKM. DKM itu dia satu ke satu. Artinya satu DKM, satu masjid. Tapi, kalau pencerama. Pencerama kan user juga ya. Dia itu bisa banyak masjid. Lalu, kalau user juga sama. Atau ke jamaah. Jamaah juga sama. Dia bisa masuk atau bisa mengakses banyak masjid. Kalau pencerama dia pasti banyak-banyak. Many to many. Tapi problemnya disini adalah user-nya satu. Jadi pencerama tidak dipisah. Oke. Atau mungkin saya dipisah aja gitu ya untuk pencerama. Oke. Paling aman saya akan pisah jadi speakers. Jadi speakers ini bedanya adalah dia punya informasi tambahan mengenai keahlian atau bidang ya. Atau latar apa ya namanya ya. Keahlian atau skill. Jadi misalkan apakah dia skillsnya itu ada di siroh kah? Atau di tauhin? Atau di fikih? Nah, seperti itu. Latar belakang dari speakersnya. Nah, speakers berarti dia bisa login kan? Nah, kayak gini aja berarti. Speakers ini dia one to one ke user. Gitu. Satu user. Karena di user ini ada DKM. Karena di user disini ada DKM. Maka hubungannya adalah satu ke banyak. Sorry. Bukan satu ke banyak ya. Satu ke satu ya. Karena satu DKM, satu masjid. Seperti itu. Lalu, kalau speakers ke most Q. Dia adalah many to many. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih data biasanya seperti ini. Ada lagi oke jadwal. Oke, ada jadwal. Nah, hubungan speakers ke most Q atau ke masjid itu tentu hubungannya karena kita ngomongin konteks-konteksnya tentang penjadwalan atau tentang direktori. Maka hubungannya pasti tentang jadwal atau event. Maka, yang many to many ini saya akan hapus. Dan saya ganti jadi jadwal atau event. Mungkin yang pas event ya. Dimana event ini ada ID. Terus ada tema. Atau judul gitu ya. Terus ada apa lagi? Ada konten. Nah, konten ini untuk review-nya. Apakah nanti bentuknya image, foto, audio, atau rekaman, atau text gitu ya. Nah, ini konten. Dan mungkin saya masukin type. Untuk tadi type ini. Type-nya apakah... Berarti konten type ya. Konten type. Konten type ini medianya gitu. Apakah dia bentuknya audio, rekaman, video, atau hanya tulisan. Oke. Nah. Maka si event ini punya hubungan satu masjid punya banyak event. Dan satu speaker punya banyak event. Nah, seperti ini. Kurang lebih. Melihat dari task list ya. Dari desain skema. Dan dari fitur yang kemarin sudah diterjemahkan. Desain database seperti ini sudah memenuhi kebutuhan. Terkait adanya penambahan atribut. Secara umum bisa ditambahkan. Karena seintinya ini sudah dapat gitu. Berarti untuk video ini berakhir di sini. Karena saya sudah selesai untuk mendesain skemanya kurang lebih seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Masih ada video lanjutan. Karena masih ada beberapa task. Setelah video ini langsung kita ngoding tentang migration dan models ya. Saya Reza. Undur diri dan jangan lupa tetap bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!